Berbakti tegalkan kalimah ilahi Berjuang mengamalkan sunnah nabi Pedoman Al-Quran dan Asunah Iblaskan mengharapkan mardotilah Persistri bersatuan Islam-Istri Berjuang membela Al-Islam Pendidikan pembimbing putra-putri Pembina dan tonga dan para isi Wahai Persistri tegarkanlah dirimu Hancurkan kemungkaran kebatilan Mari tebarkan kasih sayang keadilan Islahkan hati kuatkan persatuan Islahkan hati kuatkan persatuan Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu dillahi min syuruli anfusina wa min sayyati a'malina mayyahdillah falamudillalah wa mayyudlil falah hadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Manusia diciptakan oleh Allah pasti mengalami yang namanya proses penuaan atau yang dinamakan proses edging dan proses penuaan ini sudah dimulai sejak masih dalam proses pembuahan atau dalam rahim ibunya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan pertama dari saripati tanah kemudian berubah menjadi segumpal darah setelah segumpal darah berubah menjadi segumpal daging kemudian dibentuk tulang belulang dan tulang belulang tersebut kemudian dibungkus dengan daging dan terbentuklah fisik atau anggota tubuh manusia yang sempurna sehingga ketika tiba waktunya sampai usia hamil 9 bulan dan pertubuhan seluruh anggota tubuhnya sudah sempurna lahirlah manusia ke dunia ketika sudah lahir mulai dari bayi kemudian berkembang menjadi anak-anak berkembang menjadi remaja berkembang menjadi dewasa dan akhirnya sampailah manusia pada penghujung usianya yang disebut dengan lansia ketika kita menghadapi usia lansia maka tidak perlu kita merasa cemas atau khawatir kenapa? karena Allah dengan tegas sudah menyatakan di dalam Quran surat Yasin ayat ke-68 dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya miscaya kami kembalikan dia kepada penciptaan semula apakah mereka tidak memikirkannya? nah ayat ini menjelaskan bahwa di antara manusia ketika hidup di dunianya ada yang Allah berikan umur yang panjang ada juga Allah berikan umur yang pendek karena tidak sedikit manusia yang meninggal ketika masih di dalam perut ibunya atau manusia yang meninggal ketika dilahirkan atau manusia yang meninggal ketika usia anak-anak remaja atau dewasa tapi tidak sedikit Allah juga memberikan umur yang panjang kepada manusia sehingga mereka sampai pada ardhalil umur pada usia pikun usia lanjut nah ini ketika manusia sampai pada usia ardhalil umur maka akan dikembalikan semuanya kepada penciptaan semula sebagaimana kita ketahui ketika awal penciptaan manusia misalnya ketika usia bayi diberi anggota tubuh diberi panca indera oleh Allah namun anggota tubuh dan panca indera tersebut belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan itu memerlukan proses perkembangan atau pertumbuhan sehingga sampai pada usia dimana seluruh anggota tubuh atau panca indera tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya contoh ketika seorang bayi lahir dia belum memiliki gigi tapi sejalan dengan usia bertambahnya usia maka muncullah tumbuhlah gigi-gigi tersebut ketika usia bayi manusia tidak bisa melihat walaupun Allah memberikan panca indera penglihatannya tapi belum berfungsi demikian juga dengan pendengarannya Allah berikan telinga tapi belum berfungsi pendengarannya itu ketika bayi namun ketika manusia terus berkembang tumbuh sehingga sampai pada usia lanjut dipanjangkan umur ditakdirkan oleh Allah panjang umur sampai usia lanjut maka kata Allah akan dikembalikan fungsi-fungsi anggota tubuhnya itu sebagaimana fungsi semula pada penciptaan semula gigi yang sudah tumbuh sudah banyak semuanya apa full semua giginya sudah tumbuh seiring dengan bertambahnya usia maka akan copot satu persatu akan tanggal satu persatu sampai mungkin ada yang habis semuanya persis seperti dia ketika masa bayi tidak memiliki gigi demikian juga penglihatan mata yang asalnya sangat jelas sangat apa berfungsi matanya ketika usia muda tapi ketika tiba usia tua maka si mata pun sedikit demi sedikit akan berkurang fungsinya dengan munculnya penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan pada mata kemudian karena kata Allah manusia apabila diberi umur yang panjang maka akan dikembalikan kepada penciptaan semula contohnya seperti tadi maka Allah mengakhiri ayat tersebut afala yang kilun tidakkah kalian berfikir maksudnya apa bahwa yang namanya proses lansia atau penuaan sampai kita kembali seperti penciptaan semula itu akan dialami oleh setiap manusia yang ditakdirkan oleh Allah diberi usia yang panjang bahkan selain itu kalau seorang manusia diberi usia panjang bukan hanya fungsi-fungsi anggota tubuhnya dikembalikan sebagaimana penciptaan semula tapi juga di dalam ayat berikutnya surat an-nahal ayat 70 Allah menyatakan wallahu khulakukum ardhalil umur tapi ada diantara kalian yang diberikan umur panjang sampai ardhalil umur tadi umur pikun ardhalil umur diartikan umur yang pikun atau umur lansia dikaya layak lama bagda ilmin syai'an tidak lain supaya mereka tidak mengetahui lagi apa-apa yang dulu mereka pernah ketahui itulah yang namanya pikun sesungguhnya Allah itu maha mengetahui juga maha kuasa nah ayat ini menjelaskan jadi selain fungsi tubuhnya akan dikembalikan sebagaimana fungsi ketika bayi kepada penciptaan semula juga Allah menegaskan dalam surat an-nahal ayat 70 ini bahwa salah satu yang akan dialami oleh seseorang atau seorang manusia manakala mereka sudah sampai pada usia uzur pada usia ardalil umur diantaranya mereka akan mengalami kepikunan dimana sesuatu yang pernah mereka ketahui ketika muncul kepikunan maka mereka akan lupa semuanya nah ini yang Allah katakan kenapa kalian tidak berpikir bahwa itu semua akan kalian alami manakala ditakdirkan oleh Allah diberi umur panjang tentu saja dengan kekurangan-kekurangan atau berkurangnya fungsi tubuh atau dengan munculnya kepikunan ini akan sangat mengganggu atau akan sangat menghambat terhadap aktivitas lansia sehingga ketika lansia itu sampai pada usia lansia seseorang sampai pada usia lansia maka harus ada pendampingan pemeliharaan dari anggota keluarganya tujuannya tiada lain supaya para lansia tersebut bisa merasakan bisa mengalami di masa tuanya situasi dan kondisi yang menenangkan menenteramkan sebagai umat islam kita tidak perlu pusing-pusing tidak perlu apa istilahnya susah-susah mencari bagaimana cara untuk menyenangkan mengembirakan menenteramkan seorang tua kita manakala mereka sampai pada usia lanjut atau usia lansia Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan arahan kepada kita semua di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 24 Allah menyatakan Surat Al-Isra Surat Al-Isra ayat 23 24 di dalam ayat ini Allah mengarahkan kepada kita diantaranya bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah manusia diciptakan oleh Allah di alam dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah tetapi selain beribadah kepada Allah Allah juga di dalam ayat berikutnya menyatakan bahwa kewajiban kita sebagai manusia setelah beribadah kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua berbuat baik kepada orang tua sebagai implementasi dari kita beribadah kepada Allah di dalam ayat berikutnya Allah menyatakan apabila orang tua yang orang tua kalian tersebut sampai pada usia uzur atau sampai pada usia lanjut sementara ada di dalam pemeliharaan kalian maka kalian harus memperhatikan jangan sampai berbuat sesuatu yang bisa menyakiti atau menjadikan orang tua tersebut tidak tenang tidak nyaman dan tidak tentram hidup bersama kita atau ada di dalam pemeliharaan kita diantaranya di dalam ayat tersebut Allah menyatakan ada lima hal yang harus diperhatikan oleh keluarga manakala ada orang tua yang sudah lanjut usia ada di dalam pemeliharaan keluarga tersebut yang pertama jangan jangan sekali mengucapkan ah uff atau ah kalimat uff atau ah di sini bisa dimaknai adalah sebagai suatu penolakan walaupun tidak terucap kalimat ah atau uff tapi apabila sikap seorang anak atau keluarga menyatakan sebagai suatu penolakan terhadap apa yang diinginkan oleh orang tua maka itu sudah termasuk kategori uff ya kenapa karena kita harus paham ketika seseorang sudah sampai pada usia lansia tadi akan dikembalikan kepada penciptaan semula termasuk akan sikapnya pun akan kembali seperti anak-anak kita tahu anak-anak kalau ada keinginan itu harus spontan kita penuhi demikian juga orang tua yang sudah lansia mana kalau mereka punya suatu keinginan itu inginnya segera dilaksanakan seringkali ada keluarga atau anak yang memberikan penolakan walaupun secara halus misalnya dengan kalimat nanti coba ini ambilkan anu ya nanti walaupun tidak dengan kalimat uf atau ah tapi dengan kalimat nanti yang konotasinya adalah penolakan maka itu akan menyakiti kepada hati orang tua tersebut jadi lebih luas makna dari uf tersebut yaitu penolakan yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh anggota keluarga manakala berhadapan dengan orang tua yang sudah masuk usia lansia dalam pemeliharaannya tidak boleh sekali-kali membentak kepada mereka tidak boleh membentak dengan ucapan-ucapan yang kasar dengan kata-kata yang keras tapi ucapkanlah kalimat-kalimat atau kata-kata yang sopan nah tadi usia lansia itu diantaranya pendengarannya akan berkurang kembali kepada penciptaan semula maka supaya tidak ada kesan membentak ketika kita berbicara berkomunikasi dengan orang tua yang sudah lansia hendaklah kita berbicara dengan posisi berdekatan supaya terdengar oleh mereka apa yang kita ucapkan sehingga tidak ada kesan membentak kepada mereka kemudian yang ketiga ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik ucapan yang sopan nah kita harus bisa mengajarkan kepada anak-anak terutama ya bagaimana tatakrama bahasa harus dibedakan kata-kata kalimat atau bahasa kepada orang yang lebih tua ketimbang kepada orang yang sejajar atau yang setarap atau kepada orang yang lebih bawah atau lebih kecil itu bahasa di dalam bahasa itu ada tahapan-tahapan nah berhadapan dengan orang tua terutama yang sudah lansia kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang sopan jangan disamakan kalimatnya dengan ketika kita berbicara dengan sesama atau dengan orang yang lebih rendah atau orang yang lebih bawah usianya daripada kita itu yang ketiga yang keempat yang dianjurkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 untuk bisa menciptakan paralansia yang sakinah atau bahagia tenang dan tenteram di akhir ayatnya adalah kita harus bisa bersikap melindungi kepada mereka karena sebagaimana kita ketahui tadi segala fungsi tubuhnya sudah berkurang kemudian juga mereka seringkali lupa alias pikun ini kalau tidak dibimbing tidak dilindungi oleh kita yang masih sehat yang masih normal anggota keluarganya maka insyaallah mereka akan terhindar dari marah bahaya yang mengancam untuk dirinya itu yang dimaksud wahfidlahumma janah zulimina rahma dan yang kelima cara untuk menjadikan orang tua kita sakinah di akhir hayatnya adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan orang tua kita menjadi orang tua yang disayangi yang dirahmati oleh Allah karena kita sangat merasakan betul bagaimana kasih sayang mereka kepada kita terutama ketika kita masih di usia kecil bahkan ada peribahasa kasih sayang orang tua itu tidak ada batasnya ketika kecil ketika remaja ketika dewasa bahkan ketika anaknya sudah berumah tangga yang namanya kasih sayang orang tua tidak pernah ada putusnya nah oleh karena itu alangkah wajarnya apabila kita sebagai anggota keluarga sebagai anak senantiasa mendoakan kepada orang tua kepada Allah supaya orang tua kita senantiasa mendapatkan rahmat nimpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka akan mengalami kehidupan yang tenang tentram dan bahagia di akhir hayatnya itu barangkali lima tips atau cara membahagiakan orang tua di akhir masa hayatnya terutama mereka yang sampai pada usia lansia aku luka lihada wa astagfirullahalai wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbakti tegalkan kalimah ilahi berjuang mengamalkan sunnah nabi pedoman al-quran dan as-sunnah ikhlasan mengharapkan madotilah persisri persatuan islam isri berjuang membela al-islam pendidikan pembimbing putra putri pembina dan taunglah dan para isri wahai persisri tegarkanlah dirimu hancurkan kemungkaran kebatilan mari tegarkan kasih sayang keadilan islahkan hati kuatkan persatuan